Pemirsa dampak banjir bandang di Kabupaten Sarulangun beberapa waktu lalu membuat kerugian yang cukup besar dibanding kerugian daerah akibat banjir tersebut mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Dampak banjir bandang yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Sarulangun beberapa waktu lalu tidak hanya menimbulkan kerugian material terhadap warga, namun juga menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi pemerintah daerah. Pejasek dasar lagun Dedy Hendry mengatakan, Dari hitungan sementara ini kerugian yang ditimbulkan akibat banjir mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Besarnya kerugian tersebut akibat jembatan dan fasilitas umum milik pemerintah daerah rusak mulai dari rusak ringan hingga berat. Sementara untuk melakukan perbaikan, Pemda akan menggunakan anggaran BTT. Di pada saat ini Pemda masih melakukan penghitungan kembali, sekaligus mengumpulkan berkas-berkas pendukung untuk pengajuan pencairan. Ini kita masih lapor, proses untuk menyiapkan dokumen-dokumen. Jadi dari BPBD sudah data, kemudian Pemda sudah lakukan perhitungan-perhitungan, kemudian dalam perhitungan kesempatan. Berapa tuh sementara ini hitungan dulu? Kalau kebutuhannya mungkin mendekati 1 miliar. Suri Abadi, Jambi TV.